Ibuku, ibumu, ibuku, ibumu Kembali lagi di Cloud Vaping Review Apa itu? Itu apa? Kita ngapain? Ini sumpah panas woi Openingnya RISPO kan gitu Yaudah, kembali lagi di Cloud Vaping Review Ini kita ngomong-ngomong nih Sauna ya? Kita dimana? Kita dimana nih? Dimana nih? Dimana nih? Studio baru lah apalagi Sekarang Cloud Vaping udah pindah di Jalan Ibu Inggit Garnasi nomor 68 A atau B Kita udah punya studio baru sekarang Nanti kita bikin studio tour Tapi gak usah lah ya Soalnya masih berantakan Masih belum beres juga Ini nih kita nih syuting nih Berasa di Sauna Tapi gak apa-apa Ya kali bos kita tengah ya Itu dia Brody Mana AC nya leh? Gak ada AC nya Belum ada Mau pasang kipas tapi suaranya bocor Itu dia Tapi Yang ramaan Biasa Kita bakal nge-review Liquid hari ini Malam ini Kita bakal nge-review Liquid Nanti mau nonton Pagi, siang, malam, sore Aku nginom susu Bebas Bebas Ini Liquid kemarin launching di Vapfair VapTool Rame 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 Open Tester Open Tester Banyak Mabuk-mabuk Mabuk 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 Sih Cuma bukan Liquid Bukan Liquid Jangan Jangan narkoboy Jangan narkoboy ya Kalian-kalian yang narkoboy Pergi-pergi jauh Semoga kalian kena tangkap Mampus A1 12 tahun kekurungan Lekat banget sama hukumannya gitu deh Lekat banget A2 Balik lagi Balik lagi Balik lagi A4 Panen Bawain Yuk Terlikuitnya Udah tidak kuat nih Ingin mereview A2 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 Asiknya teman kecil asiknya teman kecil asiknya teman kecil ada disini juga ternyata ini kita lihat dari packagingnya dulu ini sih GVS sih mau heran tapi GVS bro mau heran tapi GVS ya jadi ini tuh bentuknya kaya rumah kaya rumah, bukan buat kaya rumah ini ada pemandangan kaya ini, kaya bapur piknik gue tau gak sih, ah gak pernah piknik parang susah tapi ini rumah bro terus ini dikasih ini nah ini keren nih ini buat webstore-webstore pasti kepake nanti bisa jadi pediquid disini nah kalo ini gimana ya seperti ini ini agak gede bolongnya namanya juga kalo KW nah isinya apa nih, kita buka yuk tapi ada info nih, ada ini kecil nih, ada ada bolong-bolongan nih ini bolong kecil nih kayaknya ini ada saldiknya nih harusnya ada saldik ya berarti kayaknya dia ada saldik nih coba mari kita buka try ini set kita liat nih, ada apa aja tuh jelas ada liquidnya yoi kawakawa kawakawa anggur merah anggur merah coba kita liat nih coba kawakawa 60 mili tapi kayaknya cita rasa natural untuk kebahagiaan bersama itu dia 60 mili dengan PG-VG 60 banding 40 nikotin 3 disini dong kameranya disini siapa kasih liat sana dulu ih sabi ya kawakawa kawakawa 3MG PG-VG 60 banding 40 sudah cukai tentunya tester yang baik dalam hampers adalah yang menggunakan cukai selalu kawakawa yang jelas gak mungkin dia sendiri aduh ini di abang-abangannya kalau ditongkrongan nih kebetulan sama ada cukai nya juga kita tidak mereview liquid tanpa cukai ini ini mungkin liquid mas yang ini liquid juga nih ini golongan B masalahnya kita singkirin kita simpan dulu ada kaos dapet kaos liquid kawakawa 2022 kemarin launching di Febfair open tester di Febfair nah ada lanyar ini kalau kalian anaknya IO banget nih terus kalian mendadak gak punya buat lanyar kalian tuh pasti dicap langsung pemabuk pemabuk ulung langsung dicap pemabuk ulung buat isinya itu aja ya ini kita simpen dulu ini kita simpen kita simpen kita tepikirin nah nih gila cakep banget ya nanti bentuknya kayak gini bro kurang lebih kayak gini nih jadi disini liquid simpen liquid ini freebase ternyata kita dapet freebase ini freebase ini udah ada spoiler garis keras ini spoiler garis keras nih ini spoiler garis keras gak mungkin dong gak masuk bang jangan dipaksa bang kayak ini aja udah udah yuk daripada kelamaan langsung aja kita coba langsung aja yuk nih kita udah udah lock it lock it dari atas udah shoot shoot dari atas yang kali gak kita cobain nah itu mainnya tadi pesek anjing mainnya tadi besek pesek goblow jik langsung kita serut ambil tas yang itu nya gak nanti nanti itu BTS aja BTS ARMY ARMY gimana mukanya nih segel segel ya elah lu buka celana dalem cewe cepet kok gitu nah udah dapet tuh ya tapi kalo film gua kayaknya fruity ya harusnya sih fruity harusnya sih fruity kalo krimi sih wah ini bener-bener clout twist kalo krimi nah tapi kan rasa kawa-kawa aslinya juga dia gak dingin kan bisa disember di kulkas betul kan ada es batu betul betul mau baca nih ah kerk 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 wih dih eh tapi liat mirip banget botolnya warna ijo ijo bener-bener ijo bener-bener ijo ini mah yang ini yang ini kecil kalo yang gede tuh kalo kalian pemabuk pasti tau botolnya ijo tapi dari baunya udah mirip sih kok kita tau tapi baunya mirip sih wah ada liquid sebelah dia baunya gak terlalu mirip dia lebih ke bau anggurnya aja tapi kalo ini bener-bener kayak kawa-kawa bau dia bau dia bau dia nih bau dia nih bau dia nih si kecil tapi enak 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 kamu baunya deh malau jahat tapi enak ini coba kita tetes di kecelakaan lele atau anjing tapi kayaknya mah creamy deh ini ini gak tau creamy gak tau fruity tapi ada dingin ya ada dingin ya ada dingin ya ada dingin ya tapi yang ini deh apa itu yang mint iya gak sih iya ini ini lebih ke mint ini cuma mentok di lidah doang cuy enggak gak yang langsung ters enggak ini ini bukan chiller ini bukan chiller ini ini bukan chiller ini tapi unik nih unik tapi daripada bahasa bahasa daripada kita slow toy unik 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 mending kita langsung tetes aja di RDA lah tapi seperti biasa adik pakai device apa nih pakai Dovpo clear adik adik lihat gambarnya dong clear tuh gorilla buat kalian yang suka Sinte dulu ya kan semoga cepet ketangkep lu ini dia kalau gua lagi pakai Alexa pake Alexa mod ya kalian pasti nyari-nyari ya ready stop bro close tapping udah ready close tapping udah ready ready stop bro terus gua pakai coilnya alien jelas baby alien biar baby alien fresh wig selalu kita adalah petos yang rajin iya rajin dibersihin nah ini juga bersih pas review dong pas review dong hari-harinya 3 hari sekali ayo ayo gaskin gaskin daripada so asif so toy nah 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 udah banjir-banjir aja neng becek nih becek nih mari kita coba liquidnya udah ditetes kawakawa anggur merah by GVS and kawakawa official takis 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 gimana 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 satu shoot lagi satu shoot lagi bukan satu puff lagi satu shoot lagi sabar satu shootnya lagi mati perbedingan udah diam wah gimana 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 ud is riker studio baru studio bandi tidak ada angin balik lagi langsung bersendal dulu gue potong ini coba ya sama gak nih kira-kira kalo masih udah dapet sih gimana 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 kawakawa kawakawa agur merah walaupun sekarang kawakawa itu lagi rame nya yang sebelahnya yang satunya lagi yang hijau tapi ini keluarin kawakawa yang merah daripada kelamaan langsung lanjut dari gue nih pertama ekspektasi gue tuh ini bakal semanis kayak kawakawa yang asli yang liqueernya alkoholnya ternyata ini nih gue pribadi ini kurang suka liquid yang manis iya termasuk kalo minum kawakawa itu gue kurang suka yang anggur merah karena terlalu manis buat gue iya kalo sudah nyemah diung gue pikir kan ini ah ini pasti manis banget nih nah ternyata set pas bro pas nah kalo menurut gue ini gak offer gak offer ya kalo menurut gue ini kurang manis cuy kalo menurut gue gue udah pake RDA Muse padahal udah CPR nih RDA nya udah pake Alien juga prebuild nya udah Alien prebuild kalian tuh iya menurut gue ini kurang manis cuy buat standar liquid sekarang ya tapi iya overall balik lagi selera balik lagi selera ini aman kalo misalnya lu gak suka terlalu manis ya ini aman banget lu gak suka terlalu manis ini aman terus ternyata tebakan kita ini bukan min ternyata bener ini liquid chiller alias liquid fruity ini liquid fruity tapi fruity nya gak parah gak gak over banget ini masih oke gue pribadi tuh gue kurang suka fruity sebenernya ini ini lagi gue kurang suka fruity gue kurang suka liquid yang manis nah fruity biasanya udah dingin manis banget nah kalo ini aman ini aman ini aman ini ya kalo di score ya mungkin 7 per 10 dinginnya ini gak terlalu dingin tapi pas tapi dingin kalo menurut gue ini dinginnya 6 cuy ini gak dingin kalo menurut gue soalnya kemarin gue sempet pake pot juga ya kan liquidnya kebetulan pake boh kitang itu kan udah dingin nah kalo misalnya ini ini menurut gue 6 lah ini menurut gue 6 tapi berarti ini buat manisnya di gua ya dari 1 sampai 10 di 6 juga dia manis sama dinginnya balance bro kalo gue manisnya di 7 7 7 kalo gue 6 6 satanis satanis nah terus kalo menurut gue ini liquid recommend atau engga ini kalo kata gue recommend cuy walaupun gue kasih rating di 6 ini recommend buat daily serius kalo misalnya kalian di tempat-tempat panas kayak Jakarta Bekasi terus Kudakura Kalimantan misal terus di daerah-daerah Sumatera ini cocok buat daily ini adem ini adem serius tapi gak yang over ini cocok buat daily ini cocok buat daily cocok buat daily enak nah ini anggurnya kita bahas anggurnya 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 coba deh dulu kalo gue sih ada lu kalo misalnya pernah minum kawa-kawa atau engga anggur merah yang lainnya dia kan ada kecut ya nah itu ini juga ada serius anggurnya gue gak ngomong ini ada kecut ada kecutnya tapi mirip-mirip aja kayak kawa-kawa cuma gak manis gak semanis likernya karena emang-emang harus direcik ulang gak mungkin harus semanis ini karena kalo semanis yang kawa-kawa aslinya jamin deh kebas lidah lu serius kebas ini udah-udah pas manis segini udah pas lu kalo misalnya lagi nyedot nih lagi nyedot nge-puff lu bakal ngerasa kecutnya di bibir cuy awalnya di bibir terus masuk ke lidah bener-bener kayak kawa-kawa kayak kawa-kawa aja gitu enak tapi cik asli itu juga gue gak gak expect bakal ada kecut soalnya yang identitas khasnya itu kan kecut anggur dari hasil fermentasi makanya gue kemarin cepet mikir wah ini GVS kalo sama kawa-kawa nih bakal ada kecutnya enggak soalnya kan banyak nih kayak likut-likut sebelah kayak Amer AB ya kan nah itu ternyata cuma manisnya doang manisnya doang sama dingin ya sama dingin ya karena ya mungkin kayak kejar pasar ya paketnya kayak gitu tapi ini buat ke buat kita sih ini mirip cukup ini lu bener-bener kayak minum kawa-kawa dikasih es batu udah nah ya kayak minum kawa-kawa pakai es batu jadi kan dia manisnya agar berkurang nah at least kayak gitu ya iiii dasar pengabuk ya kan iiii eh tapi ngomong-ngomong nih gue aus nih bukan aus itu mah lu memang pengen minum tapi buat perbandingan ini mah rasanya aja iiii mari kita coba ya tolong dong gimana nih gelasnya biar-biar lebih akdul kita coba juga tolong dong iiii enggak dong ini tempat cong yang dong kalau dibuat dong tolong dong Aduh iiii gelasnya tetap sponsor CloudFatty haa tulan rumah nah mari kita coba buka kita coba buka kita coba buka iiii nah iiii iiii tes rrng coba sama enggak banyak ya minumnya iya kan haus sampai orang haus ya kan masih ditangan sampai minum ya gak nih kawa-kawa ya kawa-kawa kawa-kawa fab liquidnya kawa-kawa kita coba kita coba coba pah coba pah dulu set langsung minum kita lihat aduh gimana ya gimana ini nomer uno nomer uno nomer uno tapi kayak gua bilang tadi ini manis manis banget ya gantinan gua yang ngarik tapi kecutnya mirip banget cuy sumpah kecutnya mirip banget anji mirip banget sumpah kecutnya ini parah ya ini entah dari gua yang bekas dari nyedot tadi ya bekas kecut dari si liquid tapi pas minum kecutnya jadi nambah enak gak kecut kita tuh pecinta kecut enak kecut enak kecut kecut apa ketek cutari waaah waaah yang udah liat di kakak ada hahaha udah udah hap jangan dibalas itu terlalu mesu gak boleh jadi sebuah kawakawa ini sebetulnya gak harus sama kawakawa juga minumnya ya tapi itu selera lagi balik lagi ke masing-masing tapi kalo misalnya disandingkan ini sama ini balance ini liquid dingin ini nyangat 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 pas dengan tubuh kita jadi pas gitu ini enak terus buat gua eee rating tadi udah gua sebutin buat dinginnya 6 buat manisnya 6 terus buat eee liquidnya sendiri ini enak gua suka packagingnya juga dia parah dia bener-bener mirip kayak kawakawa botolnya hijau kalau atasnya merah ya kan atasnya kayak gimana ya udah ganti warna penurunan warna bisa bisa nyala tapi aris linya mah merah ya aris linya mah merah kayak gitu tapi ini kayak pedih ya hmm oh ini rusak bukan banteng ini rusak oh iya bukan banteng tapi ini gua rekomen buat kalian ini buat dipake eee daily daily ini daily use aman masih aman thank you banget jvsx kawakawa udah ngasih kita hampers buat ini kita coba testernya dan enak banget cocok ternyata enak ya tapi ini dikirim ya jadi waktu kita ke fab fair eee gak kasih karena produknya dikirim ternyata ya jadi pas kita pulang tiba-tiba ih paket nih ini persen yang kemarin ngantri-ngantri aduh ah pecu kawakawa boxnya gede isinya kawakawa gitu kalau dari gua pribadi ini rating overallnya ini di 7,5 karena gak terlalu manis yang kayak gua bilang terus liquidnya dingin yang gak lebay biasanya kalau liquid-liquid yang terlalu dingin itu tuh jelek banget ke koil iya manis dingin yang berlebihan itu jelek banget ke koil ini kayaknya bakal-bakal awet buat kalian yang pakai prime wheel kalau tembakan gua sih ini gak terlalu merusak sih ke koil tapi biasanya ya penyakit yang paling awam banget ditemuin sama pengguna fruity itu kapas putus di dalam iya iya emang karena apa? karena chiller terlalu dingin telah bikin terlalu terlalu manis juga biasanya sekian buat video kali ini buat temen-temen disini yang mau cari liquid ke Okawa ketika video ini udah up di Youtube berarti produknya udah ready udah ready sih kita berikut kalian buat nyari yang mau nyari mode Alexa terus mau nyari mode Dovpo kita udah ready juga terus buat kalian yang mau recoil ganti kapas terus cari-cari pot cari-cari liquid merapat merapat buat kalian yang di Bandung langsung aja merapat ke store kita di jalan ibu inggit garnasi nomor 68 A atau B itu beres beres topan langsung ke kiri ada di sebelah kiri ada di sebelah kiri dulu nih lewatin perapatan ada di sebelah kiri langsung 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 tertulis aman kita sudah tidak di jalan lengkong kecil lagi kita udah pindah udah pindah disana karena kemarin banyak hingga lu caranya kalau malam minggu kesana macet macet tidak tidak macet yaudah langsung-langsung kita ke bos dengan bos kayaknya kita macet-macet terus nih oh yaudah kita pindah aja kita beli langsung belilah kita pindah kesini terus dikasih di studio juga terimakasih buat Cloud Feppy ini udah dimodalin Cloud Feppy udah modalin studio parah cuy modalin ini device tuh iya aman gak? hampers hampers tuh punya Cloud Feppy kita hanya sebagai pegawai kita review 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 waduh kita bagian review apa yang mana terus jangan lupa share video ini buat temen-temen kalian ya yang penasaran nih liquid gimana rasanya kawak kawak kita udah review bro ini honestly review ya jangan lupa subscribe klik lonceng komen kalian pengen review apa kalian mau tanya-tanya apa-apa aduh bro aku mager kayaknya kalau misalnya ke store langsung aja DM ide kita Cloud Feppy underscore official langsung kita kirim lewat Gojeng kalau kalian males yang di Bandung pengen ke store atau kalian yang di luar pulau juga langsung aja ke Tokopedia atau Shopee nya Cloud Feppy tuh kita jabanin lu mau kirim ke Arab juga kita kirim kalau ada expedisinya bisa sih itu dia mungkin segitu aja video dari kita terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe terus ya subscribe terus ya pokoknya biar video kita rame share dah terus kasih tau tolong ya ini buat temen-temen buat yang penasaran Bang ini gimana rasanya nah langsung kita kasih tau di komen jangan lupa juga follow Instagram kita di Cloud Feppy official kalau misalnya mau follow Instagram kita juga boleh kok boleh terima kasih bye-bye terima kasih